Kejati Banten tengah mendapat sorotan dari publik Banten karena sedang menangani dua kasus sedugaan korupsi besar pengadaan lahan sport center seluas 68 hektare dan aset Pemprov Banten Siturajah Gede seluas 25 hektare yang kini menjadi kawasan industri. Sejumlah masyarakat dan mahasiswa juga terus berdatangan mendesak Kejati Banten mengusut tuntas sedua kasus besar ini. Unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan lapisan masyarakat ini sebagai bentuk dukungan terhadap Kejaksaan Tinggi Banten karena diduga kasus tersebut menyeret nama-nama besar di belakangnya. Sebelumnya Kejati Banten telah memanggil mantan terpidana kasus korupsi Tumagus Hairi Wardana sebagai saksi pengadaan lahan sport center yang kini sudah dibangun menjadi Banten International Stadium yang diresmikan tahun 2022 lalu. Namun hingga kini belum pernah digunakan event olahraga satu pun di Banten. Sedangkan terkait kasus Siturajah Gede, Kejati Banten sempat memanggil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim dari fraksi Golkar sebagai saksi kasus hilangnya aset negara. Siturajah Gede yang sempat heboh karena menimbulkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Kejati Banten akan menjadwalkan ulang pemanggilan keduanya pada 28 November Kamis mendatang. Kembali tim penyedik kejaksaan penghibatan kembali melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi tersebut. Ada pun saksi-saksi yang dipanggil kembali dalam perkat tersebut adalah 1. Tubagus Cairi Wardana 2. Fahmi Hakim 3. Haji Sutadi 4. Ahmad Hafidz 5. No Priyadi Perawan Syah 6. Emnuh Suraldilaga 7. Iwan Hermawan 8. Deddy Sunaidi 9. Erwin Prihandan Para pihak tersebut dipanggil untuk dipiksa sebagai saksi pada hari Kamis tanggal 28. Kejati Banten juga akan memanggil beberapa saksi lainnya dengan total sebanyak 7 saksi. Akankah Kejati bisa menangkap dalang korupsi terbesar di Banten? Kita tunggu episode selanjutnya. Aril Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.